Oke, nah kita hari ini baru dari rumah kita ke sini, pertama kita mau ngecek dulu karena kita ada pesanan kaca fiber kali ini cukup banyak Jadi biasanya kan pesanan satu, satu, paling banyak dua gitu kan, ini kali ini pesannya sampai sembilan unit Nah, ya sembilan unit, beda dua owner, tapi yang empat ini urgent, minta segera dikirim, nah yang lima nanti minggu depan dia mau nunggu Nah, saya cuma pengen sedikit mau kasih pengertian sebetulnya kenapa sih kita itu harga fat fibernya itu segitu, supaya teman-teman ini nanti ada gambaran gitu loh Sekali lagi kan kita semua ini yang pernah selalu bilang bahwa di Blast ini ada harga, ada rupa Nah, kalau kita mau ada kualitas, kita kalau mau cari alga fibernya yang murah-murahan banget juga banyak gitu loh Bahkan yang nggak ada kacanya pun itu murah sekali Nanti saya akan jelasin speknya dan proses installmentnya, baik secara peralatan, equipment maupun media-medianya, bahkan jalur-jalur pemipaan pegosnya Karena ini saya setting seperti pada hakikatnya kolam koi yang standar Meskipun Kayak kolam koi diaplikasikan ke fat fiber kaca, betul Meskipun tidak sebagus kolam koi yang aslinya Tapi minimal nih buat teman-teman yang masih newbie atau masih baru Kadang kalau mau bikin kolamnya maju-mundur dan daripada bikin kolam terus halah gitu loh Nah, mendingan pakai ini dulu Oke, oke Kalau saya tangkap tadi itu nggak sebagus itu dalam artian filtrasinya Oh, tetap gini dong Ya, pasti filtrasinya tetap bagus kolam yang konvensional yang seperti kita buat pada umumnya Terus kedua, proses mecer airnya, kemudian kestabilan suhunya, kemudian tetap nanti kualitas air atau Ibaratnya tingkat soft atau mecernya pasti bagus kolam yang Ibaratnya yang kolam semen atau cor gitu Kalau nggak, kalau fiber dan kaca ini bagus, mayoritas dealer gede pakai itu semua Kan nggak Kita ikan-ikan utama kan semua di kolam pembesaran utama yang filter apa? Yang filter pakai cor dan pakai semen kan seperti itu Nah, biar nggak penasaran, yuk kita tengok ya proses pengejaannya, oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini Alpha Omega, gimana? Nah ini, yuk kita jelasin, nah ini pas nih, kacanya pas ngadep sini nih Nah, yang pertama saya mau jelasin, fat ini adalah satu cetaan, dalam artian ini cetaan ini, bentuknya dan lain segala macam ini, ya sudah satu ukuran seperti ini, kita nggak terima custom Kenapa? Dan siku-siku ini semua ini ada besinya semua, tuh lihat suaranya, denger nggak suara besi? Ya kan? Nah, tulangan-tulangan ini nih, semuanya ini besi semua nih Ya, ya Jadi besi di bukus fiber, itulah yang saya bilang makanya kita harga juga beda, nah terus kita... Nih kaca nih Kaca ini 15 mili, tebal Nih, template satu utuh, bukan yang dobel dua disatuin Itu buat tingkat kekuatan beda? Kekuatan beda, tingkat kejernian kebeningan juga beda Bagus yang satu utuh Seperti itu, ya Ya, sampai sini jelas ya Nah, kemudian kita sudah custom, kita buat saluran untuk skimmer Oke, berarti skimmer di bawah? Di bawah nanti kan naik ke atas, ada ininya, nanti kita kasih contoh yang sudah jadi Kemudian kita ada setting juga untuk bottom drain Bottom drain di bawah Ya, udah ya, jadi ini seperti kolam nih Nah, kemudian nanti pertama kali masuk ke sini Ini chamber pertama Ya, chamber satu, dua, tiga, empat Kurang lebih saya bahas simpel-simpelnya aja Satu mekanik, dua mekanik, tiga biologis, empat air bersih Nah, balik ke kolam Baliknya ke kolam pun, nanti kita kasih variasi air terjun yang soft Air terjunnya yang tidak berisik Nah, jadi kalau Norma pikirkan semua Itu masih nanti kita kasih pompa, aerator, UV, lampunya nggak? Lampunya nggak? Nah, itu plus sudah ada sistem backwash-nya juga per chamber maupun yang sistem backwash besar Gampang banget, man Nah, ya kan saya bilang, saya kalau mau bikin sesuatu, bikin kolam, bikin fiber, bikin apa Saya itu orang pemales, jadi nggak kepengen yang maintain-nya repot Gitu loh, nah tuh lihat tuh, seberapa rumitnya Ini peralatan-peralatan, selang dan segala macem Masih ada satu lagi, booster skimmer Supaya skimmer-nya ini nanti kencang ngedotnya Gitu Ya, tapi intinya sih, overall Mungkin kalau sampai sekarang yang sudah kita kirim dan jual ada 20 lebih ya 20-an lebih ya, 20 udah lebih sih, udah lebih Nanti ini 4, minggu depan 5 lagi Ada 2 lagi, masih saya pending air bulan Ini mana? Ini Cikeas 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 Ini aja 4 ya, belum dikirim Dia udah ngomong, tadi kayaknya nambah 4 lagi ya, biar gede 8 gitu Pak, sebentar pak, buatnya nggak sesimpel itu Nanti customer yang lain, kasian yang udah antri gitu ya Ini saya kirim dulu Udah, nanti ya sambil kolamnya kita buat, kolam beliau Nah, nanti baru kita kirim berikutnya Ya, dan saya pun memang kepikiran dong, saya kepikiran Tapi ya nantilah ya, ini kan tempat karantina kita Ini kan sekarang, saya pernah hitung maksimal itu total Dengan bak transit, fat karantina Ada sekitar 12, itu kita bisa nampung sampai maksimal 800 ekor Kecil, sampai maksimal ukuran 50 BW Itu cukup Nah, saya tapi pengen gedein Bisa nampung 1000 ekor lebih Nah, salah satunya yang efektif pakai ini Asik nih, buat karantina juga oke banget Gitu Nah, ini contoh-contohnya nih ya Contoh-contohnya yang sudah jadi Nah, Norman nanti bisa kirim juga videonya disini Dikasih lihat kualitas airnya Teman-teman nih bisa lihat Pergerakan ikannya Dari samping ikannya Ada kutu aja juga kita pasti kelihatan Ya kan, tuh yang disana kan juga udah Sering kita pakai untuk karantina kan Yang pojok sana itu Dari sini tuh yang ujung Nah, memang kita kasih jala Sebetulnya jujur jala itu agak mengganggu pemandangan Kalau dari atas Dari atas Tapi kan buat keamanan ikan gitu loh Supaya nggak loncat Ya, ini seperti itu Nah, nanti mungkin cuplikan-cuplikan prosesnya Kita akan tampilkan juga Saat nanti skimmer mulai dipasang Saat nanti bottom train disetting Saat nanti pompa, aerator Kemudian media-media Waterfall kita install semua Nanti kita akan tayangin Nah, kurang lebih seperti itu Nah, yuk kita sambil ikutin Sambil kita lihat Apa-apa saja perlengkapan yang Sedang dipersiapkan oleh TeamBless Okay Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kalau sekali lihat, bingung. Saya aja jujur, kalau tidak dibantu teman-teman juga tidak bisa. Saya punya ide-nya, saya punya konsepnya. Nah pengaplikasian yang install-nya sampai finishing-nya akan dibantu oleh teman-teman dari Blest juga. Ya yang pasti, teman-teman, ini intinya adalah buat teman-teman yang masih newbie, terutama yang takut daripada bikin kolam habis mahal-mahal salah, tadi Mbak Fiber Kaca ini sangat saya kita rekomen. Alternatif, dan bisa ditaruh indoor, bisa ditaruh outdoor. Tapi kalau bisa, jangan kena panas yang terlalu berlebih. Tetap pasti lumutnya tetap keluar, pasti. Apalagi Fiber ketemu kaca kan, gitu. Makanya kan saya bilang ya, tempat peletakan Fibernya ini penting juga. Harus diperhatikan juga lah. Yes. Ya oke, thank you banget sudah mengikuti aktivitas dari Blest Koi dan Blest Channel hari ini. Semoga video-video dari kami bisa bermanfaat dan terus berkembang. Pastikan dukung terus channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax